Intro Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Automotive Tren mobil listrik semakin menunjukkan eksistensinya di pasar otomotif tanah air Fakta tersebut tentunya menunjukkan sebuah tanda Bahwa mobil listrik bakal menjadi salah satu kendaraan masa depan Menggantikan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil Mobil listrik pun dipilih sebab harganya cukup terjangkau Sebenarnya Magenters ada banyak mobil listrik yang dapat dibeli sekarang ini Namun kira-kira merek apa nih yang paling laris diantara mobil listrik yang dijual sekarang ini? Kalian juga penasaran Magenters? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Berikut wajib kamu miliki 5 mobil listrik terlaris di Indonesia tahun 2020 versi dari Magenta Automotive Mobil listrik ini mulai menunjukkan eksistensinya di pasar otomotif Indonesia Di tahun 2020 lalu ada beberapa mobil listrik yang sempat laris manis di pasaran Perkembangan mobil listrik ini pun juga cukup diminati loh oleh para konsumen mengingat diklaimnya lebih ramah lingkungan Bahkan saat ini Teknologi pun mengenai kendaraan listrik ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan Yang berikutnya memicu munculnya beberapa tipe mobil listrik yang hadir Dengan bekalan spesifikasi dan juga fitur yang canggih Lantas apa saja sih mobil listrik yang laris di Indonesia Magenters? Yuk kita simak bersama Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Hyundai Ioniq Secara tampilan Hyundai Ioniq sebenarnya terlihat cukup moderat Alias terlihat masih familiar bila dibandingkan dengan kebanyakan mobil di kelas sedan Sementara beralih ke bagian tampangnya nih Penggunaan grill berwarna abu-abu sukses memberikan identitas sebagai mobil listrik Dari sisi interior Ioniq pun menampilkan kesan modern dengan fitur berbalut kulit Ioniq juga memiliki dua layar LCD yang menampilkan berbagai informasi untuk pengemudi Klaster supervision dengan layar LCD TFT 7 inci Memberikan informasi penting dari kendaraan pada posisi yang mudah terlihat oleh pengemudi Layar audio 8 inci pun menjadi titik pusat dari Ioniq Untuk konektivitas smartphone dan juga bluetooth melalui interface layar sentuh Ioniq telah menerapkan sistem shift by wire Yang menghilangkan proses mekanis dan memungkinkan perpindahan gigi Hanya dengan menyentuh sebuah tombol dan rem parkir melalui sebuah tombol saja Bicara dapur pacunya nih performa yang ditawarkan Hyundai Ioniq Magenters terbilang sangat menjanjikan Motor listriknya pun mampu menyodorkan tenaga maksimal mencapai 100 kW atau sekitar 134 HP Besaran torsinya lebih menarik lagi nih mencapai 295 Nm Dapur pacu salah satu mobil listrik di Indonesia ini dipasokkan daya oleh baterai jenis lithium ion polimer Dengan kapasitas 38,3 kW Pada kondisi penuh Hyundai pun mengeklaim kalau mobil besutanya ini mampu melaju sampai sejauh 373 km Seakan ingin menjadi pionir mobil listrik dengan harga yang relevan Hyundai pun juga telah terang-terangan mengungkapkan harga mobil listrik harapannya ini Kalau dibandingkan dengan pesaing yang harganya di atas 1 miliar atau mendekati Bandrol Hyundai Ioniq ini pun bisa dibilang cukup mengejutkan Bagaimana tidak mobil ini ditawarkan dengan harga 569 juta off the road wilayah Jakarta Di tahun 2020 lalu pun penjualan mobil listrik ini pun yang tertinggi di Indonesia Hyundai Kona Electric Bersama dengan peluncurnya Hyundai Ioniq EV PT Hyundai Motors Indonesia juga meluncurkan Hyundai Kona Electric Hyundai Kona Electric punya bentuk dan kontur sporty layaknya SUV crossover namun futuristis Pada bagian muka berkat grill menutup nih dengan lampu khas unik yang berasal dari lampu depan LED ke day running light atau DRL Yang jadi ciri khas mobil listrik Hyundai Sementara pada bagian kaki-kakinya Magenters Hyundai Kona Electric ini pun menggunakan pelg dengan desain palang pinim lubang berukuran 17 inci Yang menambah padu konsep mobil dari listrik ini Bagian eksterior ditopang dengan LED headlight with auto light control dan juga LED DRL Berkeser ke dalam ya mobil ini pun menggunakan head unit touchscreen 8 inci Sedangkan instrumen panel digital yang berada di depan pengemudi berisi beragam informasi dengan gaya yang futuristis Tak perlu ragu untuk diajak berpergian dengan barang bawaan banyak Keunggulan Hyundai Kona Electric lainnya ialah split folding rear seatnya Bangku baris kedua dapat dilipat rata sehingga menghasilkan ruang vertikal tambahan yang memberikan ruang untuk peralatan rekreasi Yang dapat menampung hingga 1114 liter Lalu, bukankah sangat luar biasa Magenters? Mobil ini pun mengandalkan motor listrik berperforma 120 PS dan torsi 295 Nm Motor listriknya sendiri ditopang dengan baterai LI ion polimer 38,3 kWh Terkait harga nih, Hyundai Kona Electric pun dibanderol dengan harga 674,8 juta rupiah untuk OTR Jakarta Lalu, tertarikkah kalian membelinya? BMW i3s Memiliki mobil ramah lingkungan memang belum menjadi sebuah value utama di mata konsumen otomotif Indonesia saat ini Kendaraan mobil ramah lingkungan masih diposisikan sebagai produk lifestyle yang menandakan status pemiliknya sebagai sosok futuristik dan berjiwa ramah lingkungan Mobil listrik yang satu ini Magenters bisa dibilang sebagai yang pertama dipasarkan di Indonesia Secara tampilan, BMW i3s punya desain bukaan pintu unik untuk baris kedua Pintu terbuka ke arah sebaliknya dan tidak terlihat gagang di bodi mobilnya BMW i3s pun menghadirkan pendekatan dinamis lewat forma tailgate berkelir black high gloss dengan lampu tail light seolah berada di dalam kaca tailgate Untuk bumper belakangnya memiliki perbaduan warna antara high gloss black dan warna bodi mobil yang dipilih Dan sebagai pembeda, mobil ini pun memiliki badge i3s yang menjadikan ia sebagai versi lebih sport daripada BMW i3 standar Kabinnya pun sanggup menampung 4 orang termasuk dengan pengemudi Khusus penggerak roda, BMW i3s pun mempercayakan teknologi BMW eDrive berupa motor listrik dengan transmisi otomatis percepatan tunggal Soal performa, sanggup memuntahkan torsi 270 Nm dan tenaganya 184 HP dengan kecepatan maksimal 160 HPC Jika dipakai berakselerasi, BMW i3s pun bisa berlari 6,9 detik dari posisi diam sampai kecepatan 100 HPC Mobil listrik mungil ini pun juga diklaim mampu menjelajah hingga 280 km loh dari posisi baterai yang penuh Harga BMW i3s ini pun ditawarkan dengan harga 1,29 miliar rupiah Lumayan mahal ya Magenters, wajar bukan sebab mobil ini keluaran dari benua biru Lexus UX 300E PT Toyota Astra Motor merilis mobil listrik pertamanya yakni Lexus UX 300E Sebenarnya, mobil ini telah melakoni debutnya di Eropa dan Cina pada 2019 silam Kadiran Lexus UX 300E menambah ramai jajaran mobil listrik murni yang dipasarkan di Indonesia Dan dikatakan mobil ini cukup laris di Indonesia Sebelumnya, sudah ada PT Hyundai Motors Indonesia yang sangat berani mendatangkan dua mobil listrik murni sekaligus Dan keduanya adalah Hyundai Ioniq Electric dan juga Kona Electric Dikembangkan dari basis Lexus UX series, Lexus UX 300E Hadir untuk menjawab kebutuhan kaum urban luxury yang aktif dan juga stylish Mobil jenis crossover ini pun dilengkapi dengan berbagai fitur eksterior khas Lexus UX Seperti signature Lexus spindle grille, 3 LED projector headlight dan lampu belakang limitless lain berbentuk horizontal Pastinya sangat keren ya magenters Lexus UX 300E pun dibekali dengan motor listrik berkapasitas 54,35 kWh Dengan tenaga 201 HP dan torsi 300 nm Serta daya jelajah hingga 300 km dalam sekali pengisian daya listrik Pengisian baterai mobil ini pun membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk 0-100% saat menggunakan listrik rumah Namun dengan AC wall, charger membutuhkan 5-6 jam saja dengan DC fast charging di SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum hanya 50 menit saja Nah terkait harga nih, Lexus UX 300E pun dibanderol 1,245 miliar dengan berstatus CBU dari Jepang Nissan Kicks e-Power PT Nissan Motor Indonesia turut meramaikan pasar kendaraan ramah lingkungan dengan menghadirkan mobil hybrid pertamanya Yaitu Nissan Kicks e-Power Dan dikatakan mobil ini cukup populer di Indonesia dan juga laris manis di serbu konsumen Dengan sistem e-Powernya, mobil ini pun memiliki performa mobil listrik Tapi tak perlu bersusah payah dalam melakukan charging eksternal Jelas efisiensi bahan bakarnya cukup menarik perhatian Dengan cara mengemudiala kadarnya, tanpa menggunakan metode eco driving atau mengejar kehematan Kami berhasil mencatatkan konsumsi bahan bakar 20,8 km per liternya Angka ini pun merupakan hasil perpaduan ketika melintas di kemacetan tol yang cenderung lancar Sejatinya Magenters, Nissan Kicks e-Power merupakan mobil listrik Karena mesin konvensional yang ada digunakan untuk mengisi daya baterai Sehingga pemilik tak perlu repot-repot melakukan charging eksternal Secara teknis, mobil ini pun hadir dengan mesin bensin 3 silinder 1.200 cc Serta mesin tersebut ditopang dengan litium ion dan motor listrik bertenaga 129 PS dan torsi 260 nm Nissan Kicks e-Power hadir dengan 4 pilihan warna Yakni Monarch Orange with Black Roof, Strong White with Black Roof, Black Star dan juga Gun Metallic Harganya sendiri mencapai 449 juta rupiah Jadi, kalian mau beli mobil listrik yang mana nih Magenters ataukah masih ragu nih Karena harganya cukup membuat kita merogok kocek dalam-dalam? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun! Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya